Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimah Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi anak-anakku semua Dimanapun kalian berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Apa kabarnya hari ini? Seharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita Dan untuk Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, Siswa Mari kita sama-sama pada hari ini membelajarkan siswa kita yang hebat Alhamdulillah pada hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita Tapi terlebih dulu saya mengajak anak-anakku semua untuk sama-sama berdoa Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Pada kesempatan hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang geografi Perkenalkan nama saya Wahyudin Oke baik anak-anakku untuk materi geografi kita pada hari ini adalah Kita akan membahas tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, kota Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana siswa dapat menganalisis perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten, kota Kemudian lingkup pembelajaran kita pada kali ini ada Kita bagi 8 poin Yang pertama sebentar kita akan membahas tentang konsep dasar penataan ruang Kemudian kita akan membahas tentang apa sih tujuan penataan ruang itu Nah kemudian tahapan penataan ruang Kemudian dilanjutkan dengan aspek-aspek tata ruang Nah kemudian kita masuk di bagian inti yaitu Bagaimana rencana tata ruang wilayah nasional Kemudian dilanjutkan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi Kemudian lanjut dengan tata ruang wilayah kabupaten, kota Nah ada satu bagian yang sangat menarik pada pertemuan kita kali ini yaitu ada smart challenge Jadi sebentar anak-anakku akan dilatih bagaimana membuat perencanaan tata ruang wilayah Dengan menggunakan atau memempaatkan Google Map dan Canva Ya saya yakin anak-anakku disini bukan hal yang asing ya Bagaimana itu Google Map dan bagaimana itu Canva Tapi disini bagaimana cara kreatif kita Bagaimana cara kita itu membuat perencanaan tata ruang wilayah dengan menggunakan dua aplikasi tersebut Oleh karena itu anak-anakku sekalian Saya berharap kalian mempersiapkan diri untuk smart challenge ya Jadi lebih awal Saya harap anak-anakku mendownload aplikasinya Jadi aplikasi yang pertama adalah Saya harap anak-anakku itu mendownload aplikasi Google Map Saya kira aplikasi Google Map itu mungkin tidak perlu di download ya Karena sudah otomatis ada di dalam smartphone masing-masing ya Nah kemudian yang kedua Saya harap anak-anakku mendownload aplikasi Canva Tapi saya yakin ini juga aplikasi yang tidak asing untuk sebagian besar anak-anakku Saya yakin di antara kalian sudah ada yang bahkan sering menggunakan aplikasi Canva ya Nah yang ketiga adalah Saya harap anak-anakku mendownload lembar aktivitas peserta didik Nah dengan cara silahkan di scan QR Code yang ada di layar Silahkan di scan Ataukah dengan mengetikan di browsernya bit.ly Garis miring 45 AO 8 FW Oke jadi sebelum kita masuk di materi Mohon anak-anakku semuanya mempersiapkan diri untuk menghadapi smart challenge sebentar ya Oke silahkan di scan anak-anakku Ya Boleh di scan langsung Ataukah di ketikan di halaman browsernya ya Bit.ly Slash 45 AO 8 FW Oke Baik ya Oke sekarang kita masuk di materi ya anak-anakku ya Untuk yang pertama itu Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih konsep dasar penataan ruang Ya Jadi penataan ruang itu adalah Di apa namanya terdiri dari dua kata yaitu penataan ruang Sebagai mana kita tahu anak-anakku ruang itu adalah Tempat manusia dan makhluk hidup melansungkan kegiatan dan melansungkan kehidupannya Secara spesifik di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 Ya diingat ya undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 Didefinisikan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat Ruang laut dan udara Termasuk bagian di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah Jadi darat, laut, atau udara itu dianggap sebagai satu kesatuan Nah ini dia yang dijadikan dasar dalam penataan ruang Sehingga muncul suatu definisi bahwa Penataan ruang itu adalah Suatu sistem Proses perencanaan tata ruang Pemampatan ruang Serta pengendalian pemampatan ruang Ya Jadi ada tiga bagian dari suatu sistem proses itu Yang dimulai dari Perencanaan Pemampatan Dan pengendalian pemampatan ruang Bisa ya Oke lanjut Kita lihat disini Perencanaan ruang itu adalah Suatu tindakan dalam mengenata Mengatur suatu ruang yang sesuai dengan fungsi dan potensinya Sehingga menghasilkan fungsi yang optimal Jadi dalam hal ini Ruang itu Ditata sedemikian rupa Sehingga Sesuatu atau bagian ruang yang sebelumnya Belum berfungsi optimal Dengan adanya penataan ini Bisa diharapkan Fungsi-fungsi Ruang itu bisa Dioptimalkan untuk kepentingan Manusia ya Dan lingkungan Oke Next Apa sih tujuan penataan ruang itu Anak-anakku Kenapa sih penataan ruang itu Diperlukan Jadi disini Ada tiga bagian besar Bagaimana Tujuan penataan ruang Yang pertama itu adalah Bagaimana Membuat lingkungan alam Dan lingkungan buatan itu Harmonis Nah kita tahu Anak-anakku lingkungan alam itu adalah Lingkungan yang secara alami Terbentuk oleh alam Sedangkan kalau lingkungan buatan itu adalah Lingkungan Di sekitar kita itu yang Sudah ada campur tangan Manusia ya Nah disini Penataan ruang dibutuhkan Atau diperlukan Untuk bagaimana Mewujudkan Lingkungan alam Dan buatan tadi itu bisa selaras Bisa harmonis Gitu Oke Kemudian yang kedua Anak-anakku adalah Bagaimana Sehingga Sumber daya alam Dan buatan itu terpadu Sumber daya alam Dan sumber daya buatan itu terpadu Dengan memperhatikan Sumber daya manusia Ya Kemudian Yang ketiga adalah Bagaimana Pendataan ruang itu Membuat Perlindungan fungsi ruang Dan Pencegahan dampak negatif Terhadap lingkungan Karena Akibat dari adanya Pemampatan ruang itu Tentu bisa Berdampak Positif Dan bisa Berdampak negatif Disinilah dibutuhkan Pendataan ruang itu Bagaimana caranya Sehingga lingkungan itu Bisa mendapatkan Perlindungan Ataukah Dampak-dampak negatif Terhadap lingkungan itu Bisa Diminimalisir Seperti itu Oke Baik Kemudian Selanjutnya Nah anakku Tahapan kegiatan Pendataan ruang Itu Secara garis besar Dibagi empat Mulai dari adanya Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Serta Pengawasan Pendataan ruang Tetapi Inti Pendataan ruang Adalah Pada tahap Pelaksanaan Jadi intinya adalah Eksekusinya Tahap pelaksanaannya Nah pelaksanaan itu Dimulai dari adanya Perencanaan Pemempaatan Serta pengendalian Pemempaatan ruang Jadi ini bagian dari Tiga hal ini Perencanaan Pemempaatan dan pengendalian Ini tidak dapat dipisahkan Ini adalah satu bagian Yang harus Paket ya Yang dimulai dari Perencanaan yang matang Pemempaatan yang sesuai Dengan apa yang direncanakan Serta pengendalian Dari apa-apa Yang sudah Dieksekusi sebelumnya Nah kemudian Disini kita akan Membahas juga Tentang Aspek-aspek Tata ruang Karena disini Sebentar akan Apa namanya Akan berfungsi untuk Sebagai bahan Acuan Acuan kalian Untuk membuat Sementara smart challenge Kita lihat Aspek-aspek Tata ruang disini Itu ada Tiga Yang pertama adalah Aspek sosial Ekonomi Maupun aspek fisik Aspek sosial itu Dilihat dari Kondisi Kependudukan Kependidikan Agama Status sosial Maupun struktur sosial Dalam masyarakat Nah Dimana disini Anak-anakku Keadaan Atau kondisi sosial Di tiap Ruang Di permukaan bumi Itu berbeda Ya Dari kondisi Bagaimana kondisi Kependudukan Bagaimana Jumlahnya Bagaimana Persebarannya Bagaimana Apa namanya Kepercayaan Atau agama Yang terdapat Di daerah tersebut Itu kan Bermacam-macam Nah kemudian Yang kedua Adalah Aspek tata ruang Dari segi ekonomi Nah Tentu saja ini Dari segi ekonomi Membedakan antara Bagaimana ruang yang satu Dengan ruang yang lain Maka Hal ini Di depan Manya dijadikan Sebagai salah satu Patokan Bagaimana Dalam pendataan ruang itu Kita lihat Bagaimana pendapatan Perkapitanya Bagaimana kondisi ekonominya Dalam masyarakat tersebut Nah kemudian Bagaimana Sistem perekonomian Produksi perdagangan Yang ada Dalam wilayah tersebut Itu harus jadi Pertimbangan Dalam pendataan ruang Yang ketiga Yang tak kalah Pentingnya itu Adalah Aspek tata ruang Yang berupa fisik Nah ini juga yang sangat Berpengaruh Nah yang fisik itu adalah Bagaimana kondisi alam Secara alami Yang bisa dilihat dari Bagaimana kondisi relipnya Apakah daerah tersebut Adalah berupa dataran Atau daerah pegunungan Daerah perbukitan Tentu saja Itu akan sangat berpengaruh Terhadap bagaimana Pola-pola penataan ruang Di wilayah tersebut Oke Anak-anakku selanjutnya Kita masuk di dalam Rencana tata ruang Wilayah nasional Nah kita lihat disini Jadi sebentar Ini ada penjelasannya RTRWN Atau rencana wilayah Tata ruang wilayah nasional Kemudian Mengerucut Menjadi rencana Tata ruang wilayah provinsi Kemudian lebih detail lagi Menjadi rencana Tata ruang wilayah Kabupaten kota Nah kita lihat Anak-anakku Rencana tata ruang Wilayah nasional disini Itu adalah Sebagai Sebuah strategi Dan arahan Kebijaksanaan Pemampatan ruang Wilayah Negara kita Wilayah nasional Sampai dengan 100 meter Di bawah permukaan bumi 1 kilometer Di atas permukaan bumi Dan sampai batas Lautan Indonesia Yaitu Zona ekonomi Eksklusif RTRW nasional ini adalah Merupakan Arahan kebijakan Dan strategi Pemampatan ruang Wilayah negara Oke baik Kita lihat disini Anak-anakku Kita lihat peta Disini Saya tampilkan Tata ruang Wilayah nasional Berupa kawasan Pemampatan ruang Laut nasional Jadi Disini Pemampatan ruang Secara nasional disini Terbagi Atas 13 kawasan 13 kawasan Wilayah Sulawesi Di wilayah Sulawesi Kita lihat Di keterangannya Keterangannya Wilayah Sulawesi disini Itu terdapat disini Khusus untuk Sulawesi Selatan Maksud saya Itu adalah Wilayah 3 Kita lihat disini Wilayah 3 itu Meliputi Selat Makassar Dan Laut Sulawesi Lingkup wilayahnya Itu meliputi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Serta Sulawesi Selatan Disitu Nah disini Terbagi atas 13 ya 13 Dan bagian yang terakhir Itu yang 13 Itu berada Di bagian Timur Paling Timur Indonesia Yaitu Di Papua Selatan Ya Lingkup wilayahnya Itu meliputi Papua dan Maluku Oke baik Anak-anakku Kita akan Membahas Tentang Apa sih Tujuan Tata Ruang Wilayah Nasional Jadi kita lihat disini Dijelaskan Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Dikatakan bahwa RTRW Nasional itu Untuk mewujudkan Sembilan hal Ya Yang pertama adalah Ruang wilayah Nasional yang aman Nyaman Produktif Dan berkelanjutan Itu tentu saja ya Pendataan ruang itu Untuk mewujudkan Itu yang paling utama Yang kedua adalah Untuk mewujudkan Keharmonisan Antara Lingkungan alam Dan lingkungan buatan Yang ketiga Adalah Bagaimana Menciptakan Keterpaduan Perencanaan Di wilayah pusat Atau nasional Provinsi Serta Yang di bawah Kabupaten Kota Kemudian selanjutnya Untuk mewujudkan Keterpaduan Pemampaatan Ruang darat Seperti yang dijelaskan Sebelumnya Ruang darat Laut dan udara Termasuk bagian Di dalam perut bumi Ya Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Berikutnya Adalah Bagaimana Mewujudkan Keterpaduan Pengendalian Pemampaatan Ruang Wilayah Nasional Provinsi Dan Kabupaten Atau Kota Dalam rangka Perlindungan Fungsi Ruang Serta Pencegahan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Akibat Dari Pemampaatan Ruang Dan itu Sudah dijelaskan Sebelumnya Ternyata Ini memang Masuk Dalam Bagian Dari Peraturan Pemerintah Ini Oke Yang selanjutnya Adalah Bagaimana Pemampaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Secara Kontinu Itu bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kemudian Lanjutkan Dengan Adanya Keseimbangan Dan Keserasian Perkembangan Antarwilayah Kemudian Dua terakhir Yang kedelapan Keseimbangan Dan Keserasian Kegiatan Antarsektor Dan Pertahanan Keamanan Negara Yang dinamis Serta Mewujudkan Integrasi Nasional Yang terakhir Yaitu Untuk Pertahanan Dan Keamanan Negara Yang dinamis Serta Integrasi Nasional Oke Seperti itu Baik Kita Lihat disini Rencana Sonasi Kawasan Strategi Nasional Kita Lihat disini Salah satu Bagian Rencana Strategis Nasional Itu Ada Salah Satu Di Wilayah Kita Solasi Selatan Kita Lihat Bagian Yang ada Disini Rencana Strategis Kawasan Strategis Nasional Itu Mak Minasata Mak Minasata Tau kan Anak-anakku Yaitu Wilayah Yang meliputi Maros Makassar Sungku Minasa Dan Takalar Oke Jadi Ternyata Mak Minasata Itu Yang sering Kita Dengar Itu Anak-anakku Itu adalah Salah Satu Bagian Dari Rencana Sonasi Kawasan Strategis Nasional Seperti Itu Nah Itu ya Kemudian Kita Lihat Perhatikan Kembali RTRW Atau Rencana Tata Ruang Wilayah Itu Tentu Saja Itu Tidak Berlaku Selamanya Tentu Saja Ada Kerangka Kerangka Waktu Yang Disusun Untuk Perencanaan Dan Pengelolaannya Dan Ditinjau Setiap Sekian Tahun Kita Lihat Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Itu Adalah 20 Tahun Tetapi Selama 20 Tahun Ini Tidak Dilepas Begitu Saja Dapat Ditinjau Selama Kurang Lebih Satu Kali Dalam 5 Tahun Ya Seperti Itu Jadi Jangkanya Memang berlakunya 20 Tahun Tetapi Bisa Diadakan Peninjauan Satu Kali Dalam 5 Tahun Oke Baik Selanjutnya Anak-anakku Kita Lihat Disini Tampil Di Layar Anak-anak Proyek Strategis Nasional Disini Ternyata Yang Diatur Tersebar 223 Proyek Dan 3 Proyek Strategis Nasional Dengan Total Investasi Mencapai Kurang lebih 4.183 Triliun Dan Kita Lihat Kita Fokus Di Wilayah Sulawesi Kita Lihat Wilayah Sulawesi Itu Anggaran Atau Dana Yang Disiapkan Itu Kurang Lebih 312 Triliun Ya Untuk Mengembangkan Wilayah Khusus Di bagian Tengah Di Sulawesi Ya Seperti itu Oke Selanjutnya Anak-anakku Kita Lihat Disini Di Layar Ini Tampil Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Rancangan Jalan Tol Maminasata Yang Dianggap Atau Yang Merupakan Salah Satu Proyek Strategis Nasional Ya Kita Lihat Kita Lihat Disini Ternyata Kita Lihat Memanjang Dari Sebelah Selatan Barat Sulawesi Selatan Menuju Ke Arah Utara Kira Daerah Maros Ya Kita Lihat Panjang Ruas Jalannya Itu Direncanakan Itu Kurang Lebih Sekitar 48 250 Kilometer Ya Itu Memanjang Sepanjang Ruas Jalan Di Kabupaten Maros Gua Dan Takalar Kita Lihat Lagi Maksar Newport Yang Dimulai Dijalankan Itu Pada Tahun 2020 Sebagai Salah Satu Proyek Nasional Ya Ini Berada Di Bagian Pantai Barat Sulawesi Selatan Di Sebelah Utara Makassar Ya Kita Lihat Kalau Kita Perhatikan Di Google Map Terlihat Terlihat Jelas Di Rencana Pembangunan Yang Sangat Megah Seperti Itu Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Yang Kedua Jadi Setelah Tadi RTRW Nasional Kita Masuk Sekarang Di RTRW Provinsi Jadi Yang Dimaksud RTRW Provinsi Disini Adalah Rencana Tata Ruang Yang Bersifat Umum Dari Wilayah Provinsi Jadi Tadi Kan Nasional RTRW Nasional Provinsi Sekarang Lingkupnya Lebih Mendetail Wilayah Provinsi Ini Merupakan Bagian Dari Penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Sifatnya Nasional Sifatnya Luas Seluruh Indonesia Tadi Seperti Itu Jadi RTW Provinsi Itu Lingkupnya Sebagai Rencana Tata Ruang Di Lingkup Wilayah Provinsi Tujuannya Untuk Apa Nah Kurang lebih Sama Dengan Tujuan RTRW Nasional Tapi Lingkupnya Lingkup Provinsi Yang Merupakan Perujudan Pisi Dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Pada Pada Aspek Keruangan Yang Pada Dasarnya Ini Mengarah Atau Mendukung Bagaimana Terwujudnya Tujuan Penataan Ruang Secara Nasional Tadi Jadi Dia Sinergis Sinergis Dan Saling Mendukung Antara RTRW Nasional Dengan RTRW Provinsi Jangka Waktunya Sama Jangka Waktunya Jadi Ini Biasa Muncul Di Soal Anak Jadi Kapan Berapa Lama Rencana Tata Ruang Wilayah Itu Ditinjau Kembali Jangka Waktunya Itu Jadi Bisa Diingat Di Sini Jangka Waktunya Itu Adalah 20 Tahun Tetapi Dapat Ditinjau Satu Kali Dalam 5 Tahun Jadi Perencana Selama 20 Tahun Tetapi Peninjauannya Itu Kurang Lebih 5 Tahun Sekali Oke Kita Lihat Yang Mungkin Ini Adalah Peta Yang Menunjukkan Bagaimana Jalur Kereta Api Yang Dibangun Dan Sekarang Mungkin Anak Anak Aku Semua Sudah Ada Yang Nikmati Program Pemerintah Ini Jalur Kereta Api Sudah Beroperasi Mulai Dari Apa Namanya Dari Kalau Rencananya Disini Dari Pare Memanjang Sampai Di Makassar Ya Itu Itu Rencananya Karena Kebetulan Saya Secara Pribadi Belum Pernah Menikmatinya Dan Saya Sangat Ingin Menikmatinya Cuma Sayang Daerah Saya Agak Berjauhan Dari Lokasi Ini Sehingga Saya Tidak Bisa Menikmatinya Maka Bersyukurlah Anak-anakku Semua Yang Sudah Merasakan Bagaimana Bagusnya Apa Namanya Kereta Api Ini Ya Itu Oke Oke Baik Selanjutnya Contoh Proyek Strategis Sulsel lagi Pada tahun 2003 Itu Pembangunan Bendungan Jelne Lata Ya Dan Pembangunan Bandara Di Tanah Toraja Ya Mungkin Dalam Masih dalam Proses Pembenahan Atau Mungkin Sudah Beroperasi Mohon Informasinya Anak-anakku Apakah Sudah Beroperasi Atau Belum Oke Kemudian Kita Masuk Di RTRW Kabupaten Kota Jadi Seperti Sebelumnya Tadi RTRW Nasional Terjabarkan Menjadi RTRW Provinsi Kemudian Menjadi Lebih Detail Lagi Yaitu RTRW Kabupaten Kota Jadi Secara Definisi Dikatakan Bahwa RTRW Kabupaten Kota Itu Adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang Yang Merupakan Penjabaran RTRW Provinsi Kedalam Struktur Dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jadi Secara Lebih Detail Lagi Lala Lingkupnya Itu Kabupaten Atau Kota Kita Lihat Tujuannya Apa Yaitu Ya Sama Tujuannya Dengan Provinsi Tapi Lebih Menghusus Lebih Menyempit Lebih Mendetail Merupakan Perujudan Pisi Dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pada Aspek Keruangan Yang Pada Dasarnya Mendukung Terwujudnya Penataan Ruang Nasional Jadi Baik Antara RTRW Kabupaten Kota Provinsi Dan Nasional Itu Acuannya Itu Terwujudnya Penataan Ruang Secara Nasional Atau RTRW Nasional Jangka Waktunya Sama Jangka Waktunya Itu Adalah 20 Tahun Dan Bisa Dilakukan Peninjauan Satu Kali Dalam 5 Tahun Jadi ingat Tidak ada Perbedaan Jangka Waktu Antara RTRW Nasional Provinsi Kota Semuanya Sama 20 Tahun Dan Tetap Bisa Dilakukan Peninjauan Satu Kali Dalam 5 Tahun Ingat ya Anakku ya Oke kita Lihat disini Peta Rencana Pola Ruang Kota Makassar Pada Tahun 2010 Sampai 2030 2030 Jadi disini Saya ambil Contoh Rencana Tata Ruang Kota Tapi Saya ambil Makassar Ternyata Disini Ada Dibagi 12 Kita Lihat Yang Paling Mencolok Disini Adalah Kalau Kita Perhatikan Petanya Bagian Mencolok Disini Adalah Warna Hijau Ternyata Disini Kodem Kita Lihat Legenda Petanya Kodem Itu Apa Kodem Itu Kodem Itu Dianggap Sebagai Kawasan Lindung Kawasan Lindung Kawasan Lindung Itu Adalah Suatu Kawasan Dalam Suatu Ruang Atau Suatu Wilayah Yang Tidak Boleh Ada Peruntukan Selain Untuk Tujuan Upaya Perlindungan Itu Tadi Ini Untuk Mendukung Upaya Bagaimana Pembangunan Itu Bisa Berkelanjutan Seperti Itu Dan Lain-lain Bisa Tampil Disini Ada Beberapa Yang Disini Disimbolkan Dengan Huruf Kalau Misalnya Di Bagian D Misalnya Kita Lihat Yang Warna Pink Ini Ternyata Masuk Dalam Kawasan Bandara Terpadu Jadi Di Bagian D Itu Adalah Kawasan Bandara Terpadu Baik Anakku Itu Saya Kira Kemudian Selanjutnya Contoh Proyek Strategis Untuk RTRW Di Salah Satu Kota Yang Kebetulan Disini Sambil Kota Makassar Itu Adalah Bagaimana Disini Terlihat Di Layar Pembangunan Sirkuit Balap Di Parantambung Di Daerah Dekat Kampus Universitas Negeri Makassar Sebelah Barat Kemudian Adanya Rencana Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Makassar Mari kita Berharap Sama-sama Mudah-mudahan Ini bisa Segera Terwujud Sehingga Bisa Membuat Makassar Atau Membuat Kota Kita Semakin Lebih Menarik Dan Lebih Maju Oke Baik Anak-anakku Semuanya Sekarang Kita Masuk Di Smart Challenge Seperti Pada Pertemuan Di awal Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Persiapan Persiapan Yang Diperlukan Untuk Menghadapi Smart Challenge Disini Yang Pertama Adalah Siapkan Aplikasi Google Map Dan Kedua Siapkan Aplikasi Canva Mudah-mudahan Anak-anakku Sudah Di Download Di Awal Pertemuan Sehingga Pada Kali ini Kita Akan Melakukan Prate Smart Challenge Kemudian Anak-anakku Saya harap Di Layar Di Scan Bisa Di Scan Dan Di Download Lembar Aktivitas Peserta Didik Oke Oke Saya Saya Kira Karena Dari Awal Sudah Disampaikan Saya Harap Anak-anakku Sudah Siap Ya Lembar Aktivitas Peserta Didiknya Sudah Ter-download Dan Siap Untuk Melakukan Smart Challenge Didampingi Oleh Bapak Dan Ibu Guru Pendamping Ya Oke Baik Siap Ya Oke Ini Tutorialnya Saya kira Tidak perlu Saya jelaskan Lebih jauh Bagaimana Mendownload Aplikasi Google Map Ya Jadi Ini Bisa kita Gunakan Bagi Anakku Yang Menggunakan Smartphone Android Maupun Smartphone Yang Apa Namanya Sistem Operasinya Pakai iOS Ya Sudah Saya kira Ini Sudah Siap Ya Karena Dari awal Tadi Sudah Dijelaskan Ya Oke Sekarang Sekarang Anak-anakku Saya harap Membuka Aplikasi Google Map Ya Buka Aplikasi Google Map Dan Ubah Tampilannya Kan Tampilan Defaultnya Itu Seperti Ini Ya Kemudian Saya harapkan Anakku Rubah Menjadi Tampilan Satelit Ya Satelit Itu Artinya Terlihat Bagaimana Bentuk Permukaan Bumi Secara Real Ya Kemudian Dirubah Dipilih Menjadi Model Satelit Ya Seperti itu Sekiranya Anakku Yang Sudah Tidak Perlu Diajarkan Lebih Jauh Kalau Ini Ya Oke Sudah Siap Ya Oke Selanjutnya Anakku Mencari Lokasi Daerah Desa Ataukah Kelurahan Tempat Tinggal Masing-masing Ya Oke Jadi Cari Lokasi Atau Desa Tempat Tinggal Masing-masing Nah Kemudian Di Screenshot Ya Usahakan Full Layar Full Layar Itu Daerahnya Masuk Dalam Satu Layar Kita Lihat Contoh Yang Bisa Tampil Perhatikan Di Layar Ya Ya Usahakan Daerah Desa Kelurahan Itu Memenuhi Layar Smartphone Kalian Lalu Screenshot Lokasi Tersebut Sekarang Coba Diperhatikan Objek-objek Vital Yang Ada Di Wilayah Anda Ya Misalnya Sekolah Masjid Pasar Jalanan Bagaimana Analisis Wilayah Tersebut Apakah Pembangunan Atau Keberadaan Posisi Dari Objek-objek Tadi Itu Sudah Memenuhi Aspek Perencanaan Ruang Ya Kita Lihat Silahkan Anak Melihat Bagaimana Persebaran Objek-objek Tersebut Apakah Menurut Kalian Itu Sudah Bagus Atau Tidak Ya Kita Lihat Dan Silahkan Kembangkan Imajinasinya Kira-kira Seandainya Ada Anakku Yang Menempatkan Objek-objek Tersebut Harusnya Ditempatkan Di Bagian Mana Oke Screenshot Oke Selanjutnya Selanjutnya Anakku Kita Simpan Screenshot Tadi Lalu Saya harapkan Anakku Membuka Aplikasi Kanpa Silahkan Buka Dan Login Menggunakan Akun Gmail Masing-masing Bagi Anakku Yang mungkin Sudah Pernah Menggunakan Aplikasi Ini Tidak Ada Masalah Tapi Disini Di layar Ditampilkan Bagi Anakku Yang Mungkin Masih Awam Tentang Aplikasi Kanpa Silahkan Dibuka Dan Login Login Ini Kita Menggunakan Akun Gratis Tidak Masalah Tetap Masih Bisa Digunakan Untuk Kebutuhan Smart Challenge Ini Setelah Terbuka Diklik Ikon Plus Seperti Yang Ditunjukkan Tanda Panah Klik Ikon Tanda Plus Sehingga Muncul Tampilan Berikut Ketika Ada Pilihan Tampilan Seperti Ini Silahkan Memilih Pada Baris Dokumen Dokumen Gimana Dokumen Disini Dokumen 4 Portrait Seperti Itu Silahkan Ini Tujuannya Untuk Membuka Lembaran Baru Tempat Kita Bekerja Dan Sekali Lagi Kalau Anakku Sudah Terbiasa Ini Artinya Intinya Kita Membuka Lembaran Baru Tempat Kita Bekerja Baik Selanjutnya Kalau Misalnya Yang tampil Di layar Ini Muncul Ada Gambar Gambar Template Silahkan Ditarik Ke bawah Atau Geser Ke bawah Bagian Yang Ditunjukkan Pada Gambar Digeser Untuk Untuk Memunculkan Untuk Memunculkan Lembaran Kosong Ketika Sudah Muncul Lembaran Kosong Disitu Maka Saatnya Kita Action Oke Oke Kita Klik Tanda Plus Lalu Memilih Elemen Di bagian Bawah Layar Itu Muncul Ada Elemen 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 Disini Fungsinya Untuk Memilih Mencari Objek Objek Yang Akan Kita Pilih Nantinya Untuk Kita Tempatkan Dalam Lembar Kerja Seperti Itu Kita Pilih Elemen Contoh Disini Anak-anakku Misalnya Kita Jadi Apa Namanya Acuannya Adalah Hasil Screenshot Google Map Tadi Kita Lihat Lokasi Anda Itu Dimana Lalu Ikuti Bentuk Pola Ruang Yang Ada Di Dalamnya Disinilah Menariknya Kita Bagaimana Caranya Kita Semua Mendesain Ruang Sesuai Dengan Apa Yang Anda Inyinkan Tapi Tetap Berdasarkan Pada Google Map Yang Jadi Acuan Tadi Sebelumnya Oke Silahkan Perhatikan Bagaimana Pola Jalan Di Sana Dan Cari Objek Yang Sesuai Misalnya Jalanannya Apa Tinggal Diketikan Di Elemen Disitu Cari Cari Misalnya Disini Objek Sekolah Yang Kita Cari Bagaimana Penempatan Sekolah Kita Ketik Saja Sekolah Dan Muncul Pilihan Ikon Ikon Sekolah Setelah Itu Akan Muncul Di Lembar Kerja Tadi Tempatkan Sekolah Itu Dimana Yang Semestinya Jadi Hasil Analisis Google Map Tadi Ini Ini Kita Tuangkan Kedalam Kanva Seperti Itu Kemudian Bagaimana Bentuk Pola Jalan Raya Itu Bisa Dipilih Silahkan Anak-anakku Mengetikan Jalan Raya Atau Jalanan Itu Akan Disajikan Bentuk Jalan Yang Ada Tinggal Disesuaikan Bagaimana Dengan Yang Ada Di Aplikasi Google Map Tentu Saja Anak-anakku Ini Menjadi Satu Hal Yang Menarik Dan Menjadi Sesuatu Yang Seru Buat Kalian Karena Kita Secara Apa yang Namanya Secara Lapangan Itu Kita Mengenal Bagaimana Lokasi Di Daerah Kita Tetapi Kita Diberikan Apa Namanya Kebebasan Untuk Bagaimana Mengatur Ruang Itu Sesuai Kehendak Kalian Tapi Tentu Saja Dengan Memperhatikan Aspek-aspek Keruangan Seperti Yang Dijelaskan Sebelumnya Jadi Silahkan Diposisikan Objek-objek Tadi Misalnya Pepohonan Tinggal Dicari Pohon Lalu Tempatkan Di Bagian Lembar Kerjanya Di Kanva Gampang ya Silahkan Berkreasi Anak-anakku Dan Berikut ini Saya Tampilkan Contoh Hasil Perencanaan Tata Ruang Berdasarkan Hasil Screenshot Google Map Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Tentu Saja Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Cantik Dengan Memperhatikan Aspek-aspek Keruangan Jadi Di gambar ini Terlihat Bagaimana pola-pola Pemukiman yang ada Ternyata Memanjang Di sepanjang Jalan Ini adalah Salah satu Hasil karya Siswa Ya Seperti Bagaimana Pola sungai Yang ada Ada Jembatan Itu Anak-anakku Tinggal Memilih Dan Berkreasi Secara Bersama Berkolaborasi Dengan Teman-temannya Ya Ya Didampingi oleh Bapak dan Ibu Guru pendamping Jadi Tentu saja Ini adalah Menjadi Sesuatu Hal Yang sangat Menarik Dan Memperkaya Wawasan Keruangan Buat Anak-anakku Sekalian Ya Jadi Yang Dilayar Itu Tampil Itu Bagaimana Siswa Menempatkan Objek-objek Objek-objek Hasil Dari Imajinasi Pikirannya Bagaimana Seandainya Dia yang Apa namanya Menata ruang Tersebut Ya Dengan Berdasarkan Pada Hasil Google Map Oke Anak-anakku Silahkan Dilengkapi Dilengkapi Dan Jadikan Bahan Diskusi Bersama Dengan Teman-teman Sekelas Dinampingi oleh Bapak dan Ibu Guru pendamping Di kelas Ya Oke Silahkan Di Screenshot Hasil Gambarnya Jadi Silahkan Dimempatkan Waktu Yang Tersisa Setelah Ini Untuk Melengkapi Gambar Tersebut Dan Ditampilkan Atau Di Apa namanya Diperlihatkan Bersama Teman-teman Di dalam Kelas Bersama Guru pendamping Sebagai Bahan Diskusi Ya Seperti itu Oke Anak-anakku Selamat Berkreasi Selamat Berkarya Ya Baik Sekarang kita Masuk ke Sisi Kesimpulan Ya Jadi Kesimpulan Yang bisa kita Ambil Di sini Adalah Bahwa Penataan ruang Itu merupakan Suatu tindakan Dalam Menata Mengatur Suatu ruang Yang sesuai Sesuai dengan Fungsi Dan potensinya Untuk Menghasilkan Fungsi ruang Yang optimal Yang kedua Adalah RTRW Nasional Itu adalah Merupakan Arahan Kebijakan Dan strategi Pemempaatan Ruang Wilayah Negara Kemudian RTRW Provinsi Itu adalah RTR Atau Rencana Tata Ruang Yang Bersifat Bumum Dari Provinsi Tapi Merupakan Penjabaran Dari RTRW Nasional Ya Itu Berapa Kali Didekankan Tadi Kemudian Yang terakhir Adalah RTRW Kabupaten Atau Kota Itu adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang Yang merupakan Penjabaran RTRW Provinsi Kedalam Struktur Dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kota Seperti itu Oke Anakku Baik Sakira Pertemuan Kita Pada hari ini Cukup Sekian Terima kasih Atas Perhatiannya Selamat Berkarya Selamat Berimajinasi Selamat Berkreasi Bersama Teman-teman Kelas Dan Di Dampingi Grupan Damping Pertemuan Kita Saya Cukupkan Sampai Di Sini Dan Sampai Jumpa Di Lain Hari Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Terima kasih Terima kasih telah menonton!